bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi everyone welcome to my channel and with me miss hayati today we are going to learn giving instruction yang artinya memberi perintah giving mean memberikan dan instruction artinya perintah so in this video we are going to learn how to ask someone to do something ok everyone let's get started untuk memerintahkan seseorang melakukan sesuatu dalam bahasa inggris itu biasanya ada dua pola yang paling umum digunakan the first one is verb plus object kata kerja ditambah atau diikuti objek kata kerjanya itu base form ya bentuk dasar ini simple banget sederhana sekali contohnya begini close the window tutup jendela itu tutup berarti kata kerja window berarti objek kemudian ada read the map baca peta itu read kata kerja map objek nah sekarang bagaimana kalau misalnya kalimat perintah itu tidak ada kata kerja di dalamnya melainkan kata sifat cara memperintahnya bagaimana ya ok check it out polanya adalah be plus adjective jadi be kemudian diikuti adjective atau kata sifat contoh be careful hati-hati jadi careful itu artinya hati-hati lalu be quick quick itu artinya cepat jadi be quick artinya cepat lah jadi kalau kalimat perintah yang menggunakan kata sifat polanya be diikuti adjective berikutnya kita akan menuju pada contoh-contoh yang lebih banyak lagi ya agar kalian lebih paham lagi ok class now let's see how to ask someone to do something the first one is mop the floor mop the floor pel lantai ini the second one is wash your hand wash your hand cuci tanganmu the third iron this uniform iron this uniform setrika seragam ini itu adalah contoh-contoh dari cara memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam bahasa inggris nah jika kita ingin memerintahkan seseorang dengan lebih sopan kita bisa menambahkan satu kata kalian sudah tahu kan apa kata itu iya kata itu adalah please jadi kata please bisa kita letakkan di awal kalimat contohnya please mop the floor atau bisa juga kita letakkan di belakang kalimatnya for example mop the floor please dan kalau kita tambahkan kata please itu akan terdengar jauh lebih sopan next selanjutnya sekarang untuk memerintahkan seseorang tapi tidak ada kata kerja di dalamnya for example the first one be quiet our teacher is talking be quiet our teacher is talking tenang atau diamlah guru kita sedang berbicara the second one is be polite he is older than us be polite he is older than us sopanlah dia lebih tua dari kita then be brave i know you can do it be brave i know you can do it beranilah aku tahu kamu pasti bisa melakukannya nah so quiet diam polite sopan and brave berani adalah kata sifat atau adjective jadi di depannya kita tambahkan be untuk menjadikannya kalimat perintah oke kelas sama seperti tadi jika kita ingin terdengar sopan kita tinggal menambahkan please di awal atau di akhir kalimat perintah tersebut for example please be quiet atau be quiet please then please be polite atau be polite please and then please be brave atau be brave please sekarang bagaimana kalau misalnya di dalam kalimat perintah tersebut ada berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu bagaimana polanya silahkan kalian simak polanya berikut ini don plus verb yang bentuk dasar atau base form i know all of you have heard this word before don pasti sering sekali mendengar kata don kan oke for your information don itu adalah singkatan dari do not yang kalau diletakkan di depan kalimat seperti pada pola tadi artinya adalah jangan jadi jangan kemudian ada verb kata kerja nanti kita bahas dengan contoh-contohnya berikutnya adalah pola kedua yaitu kalimat larangan untuk tidak melakukan sesuatu yang di dalamnya tidak ada kata kerja polanya adalah sebagai berikut don plus be plus adjective don ditambah be kemudian ditambah kata sifat mari kita bahas contoh-contoh dan perbedaannya penggunaan don 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 forget don forget jangan lupa don eat my meal don eat my meal jangan makan makan don cheat don't cheat jangan menyontek atau jangan curang coba kalian perhatikan forget lupa eat makan dan cheat menyontek itu kata kerja jadi polanya simple tinggal nambah don diikuti kata kerja contoh berikut yang akan kita bahas adalah yang ada kata sifat di dalamnya for example don don't be naughty jangan nakal don't be afraid don't be afraid jangan takut don't be shy don't be shy jangan malu-malu coba kalian perhatikan naughty nakal afraid takut and shy malu adalah kata sifat makanya polanya adalah sebelum kata sifat itu ada be di depannya atau setelah don ada be itulah perbedaan kalimat larangan yang ada kata kerjanya now bagaimanakah respon kita ketika seseorang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu responnya diantaranya adalah yes ma'am or yes sir yes ma'am yes sir ma'am itu dipakai sebagai panggilan kepada wanita yang sudah dewasa dan sudah menikah kalau sese itu untuk pria yang sudah dewasa jadi yes ma'am yes sir atau bisa juga diganti dengan orang yang memerintahkan kita per eksempel kalau ayah kita bilang yes dad kalau ibu kita bilang yes mom atau kalau kita sudah tahu namanya kita bisa bilang seperti yes mister lokas seperti itu bisa dipahami next adalah all right artinya oke baiklah kemudian sure no problem baik gak masalah ada yes sure oke ma'am oke sure ada juga sure oke kelas coba kalian perhatikan percakapan berikut ini sarah please bring the fruits to the fridge oke mom thank you sarah you're welcome mom oke kelas that's all for today now see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 oh